Hai baik teman-teman pada video kali ini masih berkaitan dengan video saya yang sebelumnya mengenai cara mengisi toner Yosera kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguras developing Kyocera tujuannya apa karena bagi kita yang masih baru memiliki Kyocera M2040 pasti tentunya belum pernah diganti dengan toner yang berbeda merek karena pada umumnya Kyocera yang kita beli itu terisi dengan toner original makanya video sebelumnya saya menggunakan toner berbeda merek dari originalnya atau bisa dikatakan ya mungkin toner KW ya Nah dengan membersihkan atau menguras developing ini tujuannya agar bekas toner original tidak bercampur dengan toner baru yang berbeda merek yang dikhawatirkan akan mengganggu nanti hasil pencetakan atau proses fotokopian kita selanjutnya teman-teman sebelumnya maaf ya videonya ini loncat-loncat karena pengambilan di malam sebelumnya itu terjadi trouble pada kamera yang penting teman-teman dapat memahami semua isi video ini dari proses awal hingga kita selesai selesai ya baik selanjutnya kita lepas baut scrub yang ada di kanan dan kiri atas ini selanjutnya kita balik nah disitu ada tiga klip yang harus kita angkat tengah tinggal diangkat aja nah gitu klipnya kita menangkan tetap berbunyi klik gitu ya terlepas hati-hati ya pelan-pelan saja karena ya takutnya ada resiko patah karena ini bahannya dari plastik ya jadi kita harus bukanya secara perlahan-lahan saja jangan terburu-buru dan kita gunakan obengnya obeng minus untuk mencongkel di sela-sela nah dekat baut skrup tadi banyak pelan-pelan saja jadi rasa jangan terlalu keras kemudian yang disebelahnya juga begitulah cara melepasnya ya tapi jangan heran ya kalau sudah dalam developing ini udah kosong ya ya beginilah setelah terbuka ya tapi mohon maaf ini isi tonernya sebenarnya sudah saya bongkar saya sudah bersihkan tadi malam sudah saya bersihkan ya kira-kira seperti ini cara membukanya walaupun ini pembersihannya belum 100% bersih total ya kalau kita bersihkan lanjutan dengan menggunakan semprotan ya kalau misalkan teman-teman ya kalau misalkan nggak mau juga juga tidak mau repot bisa aja sih sebenarnya developing ini kita bawa ke tempat tukang tambal ban ya enggak tolong semprotkan biar semprot apa biar hasilnya bener-bener maksimal yang bersihnya biar sisa-sisa toner yang ada di dalam developing ini betul-betul bersih ya kalau dengan kompresor kan lebih enak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita putar lagi drum drumnya ya masih ada tersisa bekas toner si kita kuas-kuas lagi sampai dirasa teman-teman cukup bersih tapi hati-hati ya teman-teman jangan sampai drumnya itu lecet ya pelan-pelan saja kemudian kita taburkan lagi bedak di permukaan drumnya kita ulang lagi sambil ya sisa-sisa bedak tadi yang ada di dalam developing kita bersihkan kembali oh ya fungsi dari bedak ini merupakan sebagai solusi ya agar hasil fotokopian kita nanti tidak bergaris bergaris hitam nah mungkin teman-teman pernah lihat tuh biasanya lagi pada lagi fotokopi ternyata di lembar kertas yang kita copy atau yang kita hasil-hasil dari fotokopi itu ada garis hitamnya jadi dengan cara menaburkan bedak secara merata di atas si permukaan drum ini tadi jadi buat teman-teman nih misalkan ada pada saat menggunakan mesin fotokopi Kyocera ini menghasilkan hasil fotokopiannya itu bergaris ya jadi coba aja ditaburkan secara merata pada permukaan drum terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!